Percayalah padaku, masih digalap malam, kamu gak sendirian Ini pengalaman pertama gue, liputan Rabi Menas alias Rapat Pimpinan Nasional Tepatnya, waktu Demokrat Deklarasi Dokong Prabowo Subianto sebagai Bakal Capres 2024 Ekspektasinya sih, acaranya bakal kaku gitu Tapi faktanya, malah ada momen SBY nyanyi untuk Prabowo Gimana ceritanya? Ini cerita gue dari lapangan Kali ini gue ditugasin untuk liputan Rabi Menas Demokrat Jadi, partai yang dipimpin AHI ini resmi meneklarasikan dukungannya untuk Prabowo sebagai Bakal Capres Sekaligus gabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju Waktu itu sekitar jam 7 kurang dikit lah Yang ditunggu-tunggu, akhirnya dateng Dan langsung dapat sambutan meriah dari masa yang ada di dalam hall JCC Senayan Asli, asli guys Jadi, suasananya di JCC itu rame banget Yel-Yel Prabowo Presiden itu literally menggema Udah kayak nonton bola gitu Oke guys, sebelum lanjut ceritanya Jangan lupa subscribe channel Cerita Dari Lapangan Ini nih, yang di bawah ini Udah? Beneran udah? Oke, yuk kita lanjut lagi ceritanya Ini tuh memang gak sesuai gitu Beda banget dengan bayangan acara Rapi Menas yang ada di kepala gue Seluruh Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju hadir Dan spesial Prabowo duduk di apit SBY Selaku Ketua Majelis Tinggi Demokrat Dan AHY selaku Ketum Demokrat Nah, terus acaranya dimulai AHY gak buang waktu sih Dan langsung aja Deklarasi dukung Prabowo sebagai capres Oleh karena itu Malam hari ini Kamis tanggal 21 September 2023 Pada Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat Bertempat di Jakarta Convention Center Saya Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Partai Demokrat Secara resmi dan terbuka Mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto Sebagai calon Presiden Republik Indonesia Dalam pemilu 2024 Nah, terus dibalaslah sama Prabowo Dengan menyebut AHY sebagai aset bangsa yang berharga Sewaktu saya jumpa dengan Pak SBY di Pacitan Saya menyampaikan ke Pak SBY Saudara Agus Harimurti Memang adalah putra biologis Bapak Tapi bagi saya Saudara AHY adalah aset bangsa Indonesia Ketua Umum Gerindra itu juga Mengenang masa lalunya dengan SBY Sewaktu mereka sama-sama mengemban pendidikan Di Akademi Militer di Magelang Jadi for your information Prabowo ini tuh lulusan akmil tahun 1974 Sedangkan SBY lulus setahun lebih dulu Di 1973 Setelah sekian kali saya jumpa dengan Presiden SBY Ternyata Selama kita berada di politik Tidak jauh berbeda dari sejak kita masih muda Kita sama-sama punya nilai yang sama Kita digembleng bersama Di lembah tidar yang sama Kita digembleng oleh angkatan 45 Generasi pembebas Generasi yang paling gemilang Dari bangsa kita Setelah Prabowo pidato Gue mikir acaranya udah beres Lah, udah lah Tiba-tiba SBY dipanggil ke depan gitu Dalam hati Dalam hati Gue mikir kayak Udah pasti nih SBY bakal pidato lagi Untuk bales pujian Prabowo Kan sebelumnya juga SBY sempat bilang ya Bahwa dia siap untuk turun gunung Untuk Prabowo Tapi as you guys mungkin udah liat videonya SBY justru mempersembahkan Lagu spesial Nyanyi untuk Prabowo Lagunya dari band Type X Eh, eh, eh Salah, salah, salah Tip X Maklumegas mungkin waktu band ini lagi terkenal Gue Gue mas Gue baru Gue baru masuk SD kayaknya Pas dengerin lirik lagu Kamu gak sendirian ini Pesannya tuh langsung dapet gak sih? Kayak yang gue tangkep SBY tuh kayak mau bilang Partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju Siap untuk dukung Prabowo Di pemilu 2024 Jelas, sosok tamai Anyway Gue gak Gue sendiri gak bisa menikmati Momen SBY nyanyi Terlalu lama Karena Ini yang terjadi Jadi buat bayangan kalian aja ya guys Pintu VIP Dan hall JCC Senayan itu Jaraknya lumayan lah Jadi Otomatis setelah SBY beres nyanyi Kita wartawan itu Pada lomba lari Ke jalur Pintu VIP Dan untungnya aja Pas kita nyampe Pas banget Sama keluarnya Prabowo Dan Ahaye Dan juga Tamu-tamu lainnya Sebenarnya Sebenarnya banyak hal sih Yang ditanyain waktu doorstop Especially Kita tanya Gimana Kesan Prabowo Setelah dinyanyiin Sama SBY Dan Gini jawabannya Tidak hanya Kamera pak Kamera pak Kamera pak Terhibur gak pak Bukan soal terhibur Saya tersanjung Saya merasa dihormati Saya merasa Didorong Luar biasa Terima kasih Menarik ya Ya Pastinya SBY Kelihatan happy banget Di acara Rapimnas kemarin Ya maklum gitu Abis pedih Dikianati Sekarang Reunion Sama Prabowo Dan Kita masih Tunggu Chapter selanjutnya Karena masih panjang Mulai dari Pembentukan Atau perumusan Tim pemenangan Sampai Penentuan Figur Cawapres Prabowo Sekian video kali ini Dan sampai jumpa Di video Cerlaf Selanjutnya Dadah Dadah Lepas Tunggu Tunggu Tunggu